Jumlah tenaga kesehatan Kota Bandung anu ditargetkan di vaksin COVID-19 jumlahnya 2.770 genap orang. Senejan Kituna, Dina Prak Prakanana ukur 2.448 orang anu divaksin. Saprak dimimitian vaksinasi anu dilakonan kupara tenaga kesehatan di Kota Bandung, tepik apoi kemis kakara 2.448 tenaga kesehatan atau 88,22 persen anu aub dina vaksinasi COVID-19. Eta halte ditemrakan ku ketua harian Satgas COVID-19 Kota Bandung, Ema Sumarna. Tina target total tepikat tangga 18 Januari, sakuduna ayah 2.770 genap orang. Hari 248 nakesejena telulus screening, salah seji margalantaranana tensi darah tinggi. Kukituna te direkomendasikan turboga kasang tukang atau reka medis anu pikalawangen. Lian tikitu masih cek Ema, ayah 78 nakes anu tehadir nalika prak-prakan vaksinasi. Eta nakesteh bakal di jadwal kendai. Jumlah cakupannya artinya yang dipaksinya ada 2.449. Artinya pencapaiannya 88,22 orang. Nah, kenapa itu tidak sesuai dengan target? Karena ada yang tidak lolos screening, ada 249. Begitu lolos screening, misalnya contoh begini. Dicek tensinya tinggi. Tidak direkomendasikan. Atau begitu ditanya, punya rekam jejak medis yang mengkhawatirkan. Itu tidak direkomendasikan. Ada juga yang tidak hadir. Polos. Dengan tanpa ada alasan lain, 18 orang. Ema miharap sakumna tenaga kesehatan bisa nuturkan pemer di pemerintah lantaran mangrupa agar dapat harap nadina ngungkulan COVID-18. Yona Kurniawan, Bandung TV